Bagaimana cara menghasilkan kokopiber dan kokopit? Nama saya Agaritas Toro, tinggal di Desunin Sinanganong, kejanganan yang sekarang mudik. Punya ide itu semenjak saya kerja di perusahaan Korea. Kebetulan memang spesifikasinya sama, pembawaan atau produksi hal yang sama. Jadi sabur kelapa yang menghasilkan kokopiber dan kokopit. Nah, untuk kokopit sendiri itu nanti ada fungsinya ataupun bermanfaatnya. Untuk wilayah pertaniannya, terus kokopipnya juga ada. Nah, itu sekitaran 2016-2018. Karena itu mulai terpikir untuk pengen lo gerak di bidang hidup. Kita memang niatnya untuk berkembang. Terus kita optimalkan bahan baku yang ada di wilayah sekitar untuk menjadi bermanfaat. Lebih bermanfaat atau nilai tambah. Ya, untuk pengetahuan pasar ekspor sendiri ya, itu saya dapatkan dari waktu saya masih bekerja. Nah, terus kalau untuk bahan baku sendiri, itu saya kelola atau saya optimalkan itu dari wilayah setempat di lokasi usaha saya. Karena disitu memang awalnya memang disebut benar-benar limbah untuk sabut kelapa itu sendiri. Jadi, nggak ada yang khusus lah yang namanya limbah ya ditumpuk atau dibakar. Nah, dengan adanya pengetahuan tentang hal itu, tentang pengelolaan, makanya saya mengoptimalkan bahan baku yang ada. Yang memang tetapnya adalah limbah dan sekarang bisa jadi, memiliki nilai lah. Yang paling utama itu tentunya ibu pengetahuan ya. Pengetahuan di bidangnya yang memang kita harus fokus. Terus yang pertama, fokus ya, yang pertama itu fokus. Fokus terhadap pengetahuan yang tetap terhadap pemeliharaannya dan segala macam. Terus yang kedua itu, yang perlu diperhatikan itulah penghitungan yang dari sisi pemodalan, sampai dengan keuntungan yang bisa kita bagikan ke keluarga dan yang berkaitan. Ya, untuk saat ini, untuk dari saya pribadi itu baru dua lokasi ya, atau dua negara, negara tetangga masih di Asia, itu di China dengan Korea Selatan. Kalau untuk, apa namanya, negara tujuan destinasi dari produk pertanian itu sendiri sebenarnya, untuk kok kopi dan kok feber ya, itu sebenarnya dari Jepang juga ada permintaan, ada dari Korea, China, bahkan kemarin sempat ada permintaan dari Dubai. Kalau yang terkonfirmasi ke saya, itu sebenarnya produk kok kopi dan kokofiber itu unlimited kebutuhan di luar sana. Tidak ada batasan berapatan atau musik atau sepertinya, enggak. Karena justru, kita baru salah satu negara eksportir ke kokofiber dan kokofiber. Masih banyak negara-negara yang lain khususnya, yang terbesar itu India. Jangan, jangan terlalu takut untuk kerja di bidang pertanian. Karena menurut saya sendiri, petani itu keren. Bukan, bukan, apa namanya, bukan hal yang mungkin jadi malu saat menjadi petani. Kalau menurut saya, justru petani itu keren. Karena tanpa adanya petani, tidak ada hasil pertanian, maka kebutuhan pokok itu tidak akan terlalu. Nah, makanya bagi siapapun teman-teman yang di wilayah kampung lah khususnya, pada saat kita memang punya kesempatan untuk terjun ke pertanian, itu saya sangat, sangat berhubung. Dan ayo, baik-baik kita menemukan petani yang di wilayah kampung itu sendiri. Kita semuanya punya peluang untuk terjun ke pertanian, dan dengan pertanian yang cerdas ya intinya, pola pikiran cerdas, dan satu lagi peluang usaha di pertanian itu, yang menyebabkan pertanian itu keren. Terima kasih telah menonton!